Tiga Naga S.A.K.T. Ijilid 30 M.A.L.I. Tong yang kini sudah tidak menderita lagi, anggota tubuh yang tertendang tadi tidak begitu nyeri lagi, melangkah maju. Dia mengandalkan kawan-kawannya yang banyak, dan dia lalu menjawab gagah, Kalau benar demikian, mengapa? Siapakah engkau? Aku adalah ketuamu yang baru jawab pria itu dan dia sudah mengeluarkan sebuah bendera berwarna putih yang berkilauan seperti perak. Melihat bendera ini, serta merta semua orang anggota bengkau itu menjatuhkan diri berlutut dan mulut mereka menyebut, Kau cu yang mulia ketahulah bahwa aku sengaja datang dari bengkau pusat di selatan untuk memimpin kalian setelah bengkau di utara berantakan dan ketua kalian telah tewas semua. Mulai saat ini, aku pek yang cinjinousa menjadi ketua kalian, hidup kau cuma litong berseru dan kawan-kawannya semua lalu berteriak, hidup mereka kelihatan gembira sekali karena kini memperoleh seorang ketua baru. Kau cu, jangan lepaskan wanita itu, dia adalah Indiang kau cu. Perkumpulan kami dibinasakan oleh Indiang kau, maka harap kau cu suka membalaskan dendam sakit hati kami terhadap perempuan yang menjadi ketua Indiang kau ini pria itu memang Ouse. Seperti kita ketahui Ouse yang hendak merebut kedudukan kau cu di bengkau pusat, yaitu di selatan, telah gagal oleh munculnya cawa ginsan yang tidak diduga-duganya. Karena tidak ingin dikeroyok, apalagi di sana ada ginsan yang amat liai, bahkan seimbang dengan dia, terpaksa dia melarikan diri ke utara membawa bendera keramat sebagai senjata untuk merebut kedudukan ketua di bengkau utara. Akan tetapi, begitu tiba di utara, dia mendengar bahwa bengkau telah berantakan dan hancur oleh serbuan Indiang kau, dan bahwa sisa Anggauta bengkau telah lari cerai berai. Tentu saja dia menjadi kecewa sekali. Apa artinya ketua tanpa Anggauta? Apa artinya memegang bendera keramat kalau tidak akan ada yang memuja dan mentaatinya? Dia harus mencari para Anggauta itu, sisa orang-orang bengkau. Maka dia lalu melakukan penyelidikan dan berkat kepandainya yang tinggi, akhirnya dia dapat menemukan sisa orang-orang bengkau itu, tepat pada saat orang-orang itu mengeroyok Bu Siao Kim. Mendengar ucapan Malitong itu, Oh Sa terkejut bukan kepalang. Cepat dia memutar tubuh dan kini dia berdiri berhadapan dengan Bu Siao Kim, sepasang matanya yang berminyak atau matuk keranjang itu menjelajahi wanita itu dari ujung rambut sampai ke kaki dan diam-diam dia memuji karena kagum mendapatkan seorang wanita yang benar-benar amat cantik dan sudah matang akan tetapi kalau wanita ini benar-benar ketuain yang kau, berarti dia berhadapan dengan musuh besar. Dan tadi, dalam pertemuan tenaga, dia tahu bahwa wanita ini bukan orang sembarangan. Di lain pihak, Bu Siao Kim juga memandang kepada Oh Sa dengan pandang macam menilai dan mengukur. Pria ini tentu memiliki ilmu yang tinggi, pikirnya, dan buyarlah harapannya untuk dapat memaksa orang-orang ini menjadi anak buahnya. Tapi, kalau dia dapat bekerja sama dengan pria ini, bukankah baik sekali itu? Pria ini cukup tampan dan gagah, dan sudah matang, tidak hijau seperti ginsan atau bahkan gambenghon sekalipun. Dari sinar matanya saja, tahulah dia bahwa pria ini akan lebih senang bersahabat dengan dia daripada bermusuh. Kerling matu dan senyumnya itu begitu penuh janji mesra. To Anio, benarkah laporan anak buahku bahwa engkau adalah imbiang kau cuau sepertanya tanpa menghentikan kerling memikat dan senyum kagum itu? Bu Siaw Kim juga tersenyum dan memang wanita ini manis sekali kalau tersenyum, seperti seorang gadis remaja saja, padahal usianya belum tentu lebih muda dari usia ou se. Kiranya aku berhadapan dengan bengkau cuau yang baru katanya dengan suara halus. Memar benar, tadinya aku adalah ketua imbiang kau, akan tetapi sekarang tidak lagi. Sekarang aku hanyalah seorang wanita yang kehilangan kedudukan dan yang mendendam kepada pemerintah. Im yang kau telah dihancurkan oleh pasukan pemerintah. Ah, begitukah? Memang bengkau dan imbiang kau di utara ini telah bersikap tolong saling bermusuhan, padahal alangkah baiknya kalau bekerja sama dan menghadapi pemerintah bersama-sama, tentu lebih kuat. Bukankah kau pikir demikian, to anilu ya begitulah, akan tetapi apa gunanya semua itu? Im yang kau telah hancur, dan bengkau pun sudah berantakan. Lihatlah sisa anak buahmu itu, tidak ada harganya sama sekali. Ause menengok dan tertawa. Apa sukarnya kalau kita bangun kembali? Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk membangun kembali perkumpulan yang kuat? Apa maksudmu dengan bekerja sama itu? Bu Syao Kim bertanya dan dua orang itu bicara sambil tersenyum, seolah-olah dua orang sahabat lama yang merundingkan sesuatu, padahal dibalik senyum itu terdapat penilaian masing-masing untuk dapat saling mengalahkan. Ah, mudah sekali, to anilu. Aku adalah bengkau cu dan kalau engkau mau bekerja sama engkau dapat kuangkat menjadi wakilku atau pembantuku, hem, agama kita seperti bumi langit jauh bedanya, eh, engkau masih mengukui agamamu to anilu? Aku sendiri tidak mengukui agama bengkau, yang penting bagiku adalah membangun kembali perkumpulan kita. Engkau boleh mempelajari bengkau dan aku belajar tentang impi yang kau darimu, kemudian kita ambil yang bermanfaat dan menggabungkan keduanya itu, bukankah itu baik sekali? Bu Syao Kim tertawa. Dia sendiri sejak dulu juga tidak begitu tegas soal agama, tidak seperti susioknya, Chin Bengtian cuma kaucapan ketua bengkau yang baru ini amat menyenangkan hatinya. Baiklah, mari kita bertaruh. Bertaruh bagaimana maksudmu kita berdua bisa menjadi ketua dan pembantunya, hanya soalnya siapa yang akan menjadi ketua dan siapa pembantunya. Hal ini baru jelas kalau kita sudah bertanding, bukan hahaha, bagus sekali. Pandangan to anilu amat tepat dan cocok sekali dengan aku. Baik, mari kita tentukan siapa yang patut menjadi ketua dan siapa pembantunya, Bu Syao Kim lalu melolos sabuk hitam yang disembunyikan di balik bajunya dan sekali dia mengebut, sabuk itu meluncur ke udara dan membuat gerakan seperti seekor naga melayang-layang amat indahnya sehingga para anggauta bengkau yang merasa gembira karena kini memperoleh seorang ketua baru itu bersorak memuji. Bagus, senjata to anilu amat hebat ose yang memang pandai merayu wanita itu memuji dan dia pun sudah mencabut tongkat emasnya yang berkilauan. Ketika semua anggauta bengkau melihat tongkat itu, agaknya baru sekarang mereka menduga bahwa tongkat itu terbuat daripada emas, maka di sana, sini terdengar seruan kagum bukan main. Tongkat seberat itu terbuat daripada emas, tentu luar biasa mahal harganya. Mulailah, to anilu ose mempersilahkan samlil melintangkan tongkat emas yang panjangnya hanya selengan itu ke depan dada. Lihat serangan bus yao kim berseru dan camruknya berputar-putar di udara, kemudian mengeluarkan ledakan dua kali dan ujung camruk itu sudah melecut ke arah jalan darah di leher lawan. Bagus, ose cepat mengelap dengan gerakan kaki mendekat, lalu tongkatnya meluncur ke depan, menusuk ke arah lambung lawan. Namun bus yao kim dapat mengelap pula sambil menggerakan kaki mundur menjauh dan ujung camruk dari sabuk itu kembali telah melecut-lecut, kini, sekaligus mengirim serangan totokan tujuh kali berturut-turut yang amat hebat dan berbahaya sekali. HMM diam-diam mau se-kagum juga. Memang wanita ini memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, cukup tinggi dan dapat diandalkan untuk menjadi pembantunya, pikirnya. Dia pun mengeluarkan kepandayannya, tidak mau mengelap melainkan menangkis dengan tongkatnya, membuat ujung sabuk itu terpental dan ada tiga kali totokan yang diterimanya begitu saja oleh tubuhnya. Bus yao kim terkejut bukan main. Totokan-totokan yang diterima oleh tubuh lawan itu adalah totokan sabuknya yang amat kuat, apalagi yang kena totok adalah jalan darah yang mematikan, akan tetapi ketika ujung sabuknya mengenai tubuh lawan, sabuknya tergetar hebat dan terpental kembali. Tahulah dia bahwa lawannya ini memiliki sinkang yang amat kuat, sehingga dia berani melindungi jalan darah itu dengan sinkangnya dan ternyata totokan sabuknya memang terpental. Bukan main. Akan tetapi wanita ini biarpun sudah tahu bahwa lawannya amat liai, tidak menjadi jerih dan tidak mau mengalah begitu saja. Sabuknya masih terus berputaran dan meledak-ledak mengirim serangan, dan kini dia membantu sabuknya itu dengan pukulan tangan kiri yang menggunakan ilmu Tianlui Xinqiang, pukulan kilat yang berhawa panas sekali. Namun kembali dia kecele, karena pukulan pertama ditangkis oleh Ong Se yang hendak mengukur sampai di mana kehebatan pukulan itu dan tangkisan ini membuat Bus Yao Kim terhuyung, kemudian ketika pukulan Tianlui Xinqiang yang kedua datang, pria itu menerima pukulan itu dengan dadanya begitu saja. Duk dan akibatnya, kembali Bus Yao Kim terpental sedangkan yang dipukul tidak apa-apa. Benar-benar kagumlah Bus Yao Kim. Ternyata pria ini memiliki tingkat ilmu kepandayan yang luar biasa hebatnya, lebih hebat daripada Choa Gim San agaknya. Kini maklumlah Bus Yao Kim bahwa dia tidak akan menang melawan pria ini, maka dia mengeluarkan pekek nyaring dan tiba-tiba nampak sinar merah, dan saput tangannya yang merah telah dikebutkannya. Saput tangan merah ini mengandung racun dan kalau hawanya yang harum itu tercium lawan, tentu lawan akan roboh pingsan. Entah sudah berapa banyaknya lawan titik yang roboh oleh saput tangan ini. Aduh harumnya Ongsa malah menyedot-nyedot hidungnya sambil tersenyum, dan sama sekali tidak roboh. Melihat ini, Bus Yao Kim lalu menggerakkan sabuk hitamnya yang luncur seperti seekor ular dan membelit leher pria itu seperti buntut ular, membelit dengan kuatnya dan berusaha untuk mencekik leher itu. Akan tetapi, tiba-tiba Ongsa tertawa dan dia menggerakkan tubuhnya berpusing sehingga sabuk itu melibat-libat lehernya dan dengan sendirinya tubuhnya kini mendekati Siyao Kim. Melihat ini, Siyao Kim terkejut sekali dan cepat dia mengangkat tangan kirinya untuk memapaki tubuh yang mendekat dan berpusingan itu dengan pukulan Tianlui Sin Chi yang ke arah kepala, karena dia tidak mau memukul bagian badan lain yang dapat dilindungi kekebalan. Akan tetapi tubuh yang kini sudah berada dekat sekali di depan Siyao Kim itu, tiba-tiba berhenti dan tangan kiri Ongsa digerakan menangkap pergelangan tangan kiri wanita itu sehingga Siyao Kim tidak mampu bergerak lagi. Tangan kanan wanita itu memegang ujung sabuk dan tangan kirinya tertangkap sehingga dia tidak berdaya. Sementara itu, dengan tangan kanannya Ongsa sudah menotokkan tongkat temasnya dua kali, tepat mengenai ujung buah dada kiri dari wanita itu. Hampir Siyao Kim menjerit karena tahu bahwa dia tentu akan tewas seketika. Akan tetapi totokan itu hanya mendatangkan rasa geli pada kedua buah dadanya, maka tahulah dia bahwa lawan itu tidak menotoknya, melainkan hanya menyentuh saja. Dengan halus dan dia makin kagum karena yakin akan kepandayan pria itu. Aku, aku mengaku kalah, katanya dengan muka merah karena selain dia merasa jengah akan kekalahannya yang membuat disama sekali tidak berdaya itu, juga dua kali sentuhan ke buah dadanya tadi jelas memperlihatkan keinginan hati pria itu. Hahaha, engkau hebat, To'anio. Engkau patut menjadi pembantuku. Hei, kalian semua lihat baik-baik. Dia ini adalah pembantu utamaku, dan jangan ada yang menganggapnya sebagai ketua imbiang kau. Siapa berani mengungkat-ungkat soal imbiang kau? Akanku hukum mati semua anggauta bengkau mengangguk-angguk dan mereka pun merasa girang bahwa wanita yang demikian lihainya itu kini menjadi pembantu ketua mereka yang ternyata lebih lihai lagi itu. To'anio, siapakah namamu? Aku tadi sudah memperkenalkan nama kepada para anggauta kita, yaitu Pekciang Chin Jin Ousek. Namaku adalah Bu Siaw Kim. Baiklah, Siaw Kim, sebagai pembantu kuku sebut namamu saja, lebih akrab, bukan? Dan engkau boleh menyebutku kau cu, dan semua anggauta harus menyebutmu Bu To'anio, ketua baru ini bersama Siaw Kim lalu berunding dan mendengarkan penuturan para anggauta bengkau itu tentang sepak terjang bengkau sebelum dihancurkan. Betapa bengkau yang berada di utara di bawah bimbingan mendi yang tiga orang ketuanya itu telah mengadakan hubungan yang erat sekali dengan orang-orang Tibet dan orang-orang hitam yang memiliki bala tentara amat kuat dan sudah siap di perbatasan utara. Juga para anggauta itu menyebut nama Hekhoi Masyok di luar kota Angkian yang merupakan murid bengkau yang setia dan cukup kaya raya. Maka dipanggillah Masyok ke dalam hutan itu dan kemudian, dengan bantuan hartawan muda ini, dan juga uang emas simpanan Ousak dan Siaw Kim, dibangunlah sebuah perkampungan di dalam hutan itu dan jadilah sarang bengkau yang baru. Dan Ousak membuka pintu bengkau selebarnya bagi para anggauta baru sehingga berbondong-bondong masuklah orang, orang dari golongan Kang, Ous dan Liu, Lin yang tertarik untuk menjadi anak buah dari dua orang yang sakti itu. Sebentar saja jumlah anggauta mereka dari 50 orang telah meningkat menjadi hampir 300 orang. Ousak mulai mengadakan kontak hubungan dengan golongan Tibet dan Hitan. Mereka ini menjadi girang mendengar bahwa bengkau yang sudah hancur berantakan itu kini bangkit lagi, bahkan memiliki ketua baru yang kabarnya malah lebih lihai daripada mendiang tiga orang ketua bengkau itu, dan ketua baru ini adalah seorang tokoh bengkau dari selatan, yaitu pusat dari bengkau. Maka, dengan girang bengkau ulama lalu mengirim surat undangan kepada ketua bengkau ini untuk datang mengadakan pertemuan dengan para tokoh persekutuan mereka karena ada hal penting yang perlu dibicarakan. Tempat pertemuan yang ditunjuk ini adalah di sebuah gedung di puncak bukit di pegunungan Taihaung San, dan gedung ini adalah satu di antara tempat-tempat peristirahatan dari Tio Tai Kam di istana. Karena itu, maka pertemuan ini tentu saja tidak menimbulkan kecurigaan orang, apalagi tempat itu memang amat sunyi. Menerima undangan ini, Teg Chiang Chin Jin Ose menjadi bangga dan girang sekali, dan tentu saja dia mengajak pembantunya, yaitu Bu Siow Kim yang pada waktu itu bukan hanya menjadi pembantunya yang setia, akan tetapi juga menjadi kekasihnya. Ternyata dua orang ini cocok sekali dan dalam diri masing-masing mereka menemukan seorang kawan dan lawan yang amat seimbang dan cocok, sehingga hubungan mereka menjadi makin mesra dan akrab saja. Baru, sekarang Siow Kim merasa terbuka matanya bahwa pria-pria yang ditemukannya sebelum ini, sungguh pun banyak di antara mereka yang amat dicintanya, namun tidak ada yang cocok dengan dia. Baru Ose inilah merupakan pria yang benar-benar cocok segala galanya, sama pula seleranya, sehingga dia merasa memperoleh tempat berteduh atau perlindungan yang boleh dipercaya. Hal ini tidaklah aneh karena baru sekarang Siow Kim menemukan seorang kekasih yang sebaya usianya, maka tentu saja selera mereka juga tidak banyak berbeda, apalagi karena keduanya memang menjadi hamba nafsu berahi, dan juga mempunyai ambisi besar dan keduanya selalu mengejar kesenangan duniawi. Maka cocoklah neraka sebagai pasangan, baik pasangan untuk menghadapi lawan di luar maupun sebagai pasangan di dalam kamar rungsak dan Siow Kim jalan berdampingan mendaki jalan naik ke arah puncak bukit itu. Keadaan di situ sunyi sekali, nampaknya tidak ada seorang pun manusia di situ. Akan tetapi kedua orang ini dengan kepandayannya yang tinggi dapat mengerti bahwa di balik pohon-pohon, batu-batu besar dan semak-semak, banyak terdapat orang-orang yang siap dengan anak panah dan senjata-senjata lain, merupakan penjaga-peniaga tersembunyi sehingga tempat itu menjadi menyeramkan. Ketika mereka tiba di sebuah tikungan jalan yang kanan-kirinya terhalang batu besar, tiba-tiba muncul empat orang tinggi besar yang menggotong sebuah batu besar sekali. Mereka itu bertubuh seperti raksasa, berkepala gundul tidak berbaju dan kumis mereka panjang melambai ke kanan-kiri dagu. Batu besar yang digotong empat orang itu tentu berat sekal dan kiranya takkan dapat terangkat oleh belasan orang laki-laki biasa. Tanpa banyak cakap empat orang itu lalu melemparkan batu besar itu ke tengah jalan. Tikungan itu sehingga terdengar suara keras dan bumi di sekitar tempat itu tergetar dan kini jalan itu terhalang oleh batu besar tadi. Empat orang itu tanpa memandang kepada dua orang itu lalu pergi dari situ, di antara debu yang mengepul ke atas, Osa dan Syao Kim saling pandang, mula-mula terkejut dan tidak mengerti apa artinya ini. Akan tetapi sebagai seorang kengow yang sudah lama berkecimpung di dunia persilatan, mereka segera dapat menduga karena melihat betapa empat orang tadi tidak mengganggunya, hanya meninggalkan batu besar itu di situ, menghalang jalan tepat di depan mereka seolah-olah merupakan tantangan apakah mereka berdua sanggup menyingkirkan batu itu. Osa tertawa bergelak. Hahaha, mereka sungguh memandang rendah kepada kita, Syao Kim. Apakah cuma sebegini saja mereka menilai ketua Bengkau? Dia lalu menghampiri batu besar yang menutup jalan itu, menggunakan kedua tangannya dan dia mengerahkan tenaga lalu mendorong. Batu besar itu bergerak dan terus didorongnya sampai batu itu menggelinding ke dalam jurang di sebelah kiri jalan dan menimbulkan suara hirup tikuk, menumbangkan banyak pohon ketika menggelinding turun dan ketika menimpa dasar jurang menimbulkan suara menggelegar. Mereka lalu berjalan terus melalui jalan kecil yang naik itu dan kini sudah nampak gedung bungil itu di puncak sana. Akan tetapi ketika tiba di pintu gerbang di luar pekarangan depan, di situ telah menjaga lima orang laki-laki yang usianya rata-rata sudah 50 tahun. Bangsa hitam yang tubuhnya tinggi kurus dan mereka semua memegang sebuah tombak gagang panjang yang dilintangkan di jalan, saling menyelang dari kanan-kiri dan dari sikap mereka jelaslah bahwa mereka tidak hendak memberi jalan kepada siapapun. Hem, agaknya mereka masih hendak menguji lagi, si Yau Kim. Agaknya kita harus menyingkirkan pula tombak-tombak ini biar aku yang melakukan itu, kau cu kata bu si Yau Kim yang sudah melolos sabuk hitamnya. Dia meloncat ke depan, menerjang hendak menerobos masuk, akan tetapi lima metel, tombak menyambutnya dengan tusukan. Si Yau Kim mengeluarkan suara lengkingan tinggi, tubuhnya mencelat ke atas dan kedua kakinya menginjak metel, tombak-tombak itu dengan ringannya, kemudian dia menggenjot dan berjungkir balik ke atas, kemudian dari atas sabuk hitamnya melayang turun menyambar ke arah kepala orang-orang itu dengan totokan-totokan seperti ular mematuk-matuk. Lima orang itu terkejut dan menggerakkan tombak mereka untuk menangkis. Setelah si Yau Kim turun lagi mereka lalu menubruk ke depan dan mengurung wanita itu dari lima jurusan, membentuk ngosengtin, barisan lima bintang, tombak mereka saling melintang dan menutup semua jalan keluar, kemudian sambil menggereng, seorang di antara mereka menyerang dengan tusukan, dan serangan ini lalu diikuti oleh serangan kedua, ketiga dan selanjutnya sehingga wanita di dalam kepungan itu telah dihujani serangan metel, tombak secara bertubi-tubi. Bu Si Yau Kim bergerak mengelap ke sana sini dan kadang-kadang dia menangkis tombak dengan lengan tangannya, akan tetapi karena jaraknya dekat maka dia tidak dapat mempergunakan senjata sabuk itu. Dia tidak mau menggunakan sapu tangan merah dan hanya mengandalkan tenaga Tianlui Sin Chiang untuk menangkis kalau sudah tidak keburu mengelak lagi. Tiba-tiba tubuhnya mencelak lagi ke atas dengan loncatan tinggi sekali, dan sebelum lima batang tombak menyambutnya, dia sudah berjungkir balik dan tangannya yang berada di bawah berhasil menangkap leher tombak dan mendorongnya sehingga tubuhnya meluncur ke belakang sejauh lima meter. Begitu dia turun, dia sudah menggerakkan sabuknya sebelum lima orang itu sempat mengurungnya lagi. Sabuk itu seperti seekor naga melayang dan menyambar-nyambar dan tahu, tahu sabuk itu telah melibat, libat lima batang tombak yang menangkisnya. Lima orang itu terkejut dan berusaha untuk menarik kembali tombak mereka, namun sia-sia saja karena lima batang tombak itu telah terbelit sabuk. Aduh tenaga terjadi dan siaukim menanti saat yang baik, dan pada saat lima orang itu mengerahkan tenaga membetot, dia lalu membuat gerakan menyendal ke atas. Terdengar bunyi keras dan lima batang tombak itu patah semua, pemegangnya terjengkang lalu bangkit, menjurah dan minggir ke kanan-kiri memberi jalan kepada dua orang tamu lihai itu. Setibanya di ruangan depan, osak dari bu siaukim berhenti memandang kepada sekumpulan orang yang menyambut mereka. siaukim mengenal baemau ulama, pendeta lama berjubah merah dari Tibet yang lihai itu, akan tetapi dia diam saja. Kemudian yang maju menyambut mereka justru adalah baemau ulama sendiri. Kakek ini memandang kepada osak dan bu siaukim penuh perhatian, lalu tersenyum dan menjurah, dibalas oleh dua orang tamu itu. Selamat datang, bengkau ju dan toan yu yang lihai. Kami senang sekali bahwa jiwi telah memenuhi undangan kami. Silakan masuk dan berkenalan dengan rekan-rekan kita, kata baemau ulama yang mempersilahkan mereka masuk. Osak dan bu siaukim dengan sikap gagah memasuki ruangan dalam yang luas dan di mana sudah diatur meja yang disambung-sambung, dikelilingi kursi-kursi dan ada belasan orang berdiri mengelilingi meja itu dan memandang kepada mereka berdua dengan penuh perhatian. Osak dan bu siaukim tidak menjadi jerih atau canggung dipandang banyak orang itu, malah siaukim tersenyum manis sekali dan osak membusungkan dada dan menegakkan kepalanya dengan angkuh. Melihat betapa sihat cuan rumah diam saja hanya memandang kepadanya seolah-olah menanti dia bicara, osak lalu memperkenalkan diri dan berkata lantang, saya adalah pek yang cinjin osak, bengkau cu yang baru, dan dia ini adalah bu siaukim, pembantuku yang setia. Kami memenuhi undangan cui untuk berkumpul di sini dan kami girang dapat bertemu dengan cui, Anda sekalian. Seperti telah kami nyatakan dalam surat-surat kami terdahulu, kami ingin melanjutkan hubungan antara bengkau dengan para orang gagah dari hitam dan Tibet. Omi Tohut, sungguh menyenangkan sekali sikap bengkau cu tiba-tiba baemo ulama berseru dengan gembira. Perkenalkanlah, kau cu, Pincheng adalah baemo ulama yang memimpin pasukan Tibet dan yang kini menjadi cuan rumah. Ini adalah pembantu dan murid Pincheng bernama Sindeng Lama. Orang gagah di kanan itu adalah Tai Lek Hoatong atau nama aslinya Tayatona, seorang tokoh dari hitam yang liai, Omi Tohut sudah mendengar nama-nama ini dari para anggauta bengkau maka dia memerhatikan Tai Lek Hoatong yang bertabuh inggi besar seperti raksasa berkepala botak ini, yang dikabarkan merupakan seorang ahli silat tinggi dan juga ahli perang. Dia dan Siow Kim telah menjura kepada Sindeng Lama yang tinggi kurus dan Tai Lek Hoatong yang pendiam. Dan si cu yang gagah perkasa itu adalah Han Hun Kiong, seorang tokoh hitam yang terlenal sekali, murid dari Tai Lek Hoatong dan dia masih keponakan dari mendiang anlusan yang pernah menggemparkan Tiongkok. Ong Soh kembali menjura dan memperhatikan pria tampan gagah yang tinggi besar ini, yang usianya tentu belum ada 40 tahun, bermata tajam dan bersikap tenang gagah. Mereka berdua lalu diperkenalkan dengan yang lain-lain, yang merupakan pembantu-pembantu utama bangsa Tibet dan Hitan, akan tetapi yang diperhatikan oleh Ong Soh dan Siow Kim hanya 4 orang itulah, yaitu Han Hun Kiong, Tai Lek Hoatong, Sindeng Lama dan Ba Mou Lama sendiri karena 4 orang inilah yang agaknya merupakan orang-orang terpenting di antara mereka. Dugaan ini memang benar karena 4 orang itu yang merupakan tokoh-tokoh besar dan pemimpin-pemimpin dari orang-orang Tibet dan Hitan. Setelah mereka dipersilakan duduk, semua orang yang berada di situ lalu duduk mengelilingi meja besar itu. Pelayam pun datang membawa Gucci dan cawan arak. Eh, hehehe, Ong Kau Wacu dan Bu To Anil perkenankanlah kami mengaturkan selamat datang dengan secawan arak kata Ba Mou Lama sambil tertawa dan dia bangkit berdiri dari bangkunya, lalu menghampiri tempat duduk Ong Soh dan Bu Siow Kim yang berdampingan. Dua orang tamu itu tentu saja segera bangkit berdiri sambil tersenyum karena keduanya maklum bahwa tentu pihak tuan rumah ini belum akan puas kalau belum menguji kepandayan mereka sebelum mau menerima mereka sebagai sekutu-sekutu baru. Dengan sikap ramah dan tersenyum, kakek Tibet itu lalu minta guci arak dari pelayan kemudian mengambil cawan arak di depan meja Ong Soh dan menuangkan arak itu ke dalam cawan itu. Terlalu penuh dia menuangkan arak akan tetapi tiba-tiba arak itu mendidih dan menguap dari dalam cawan, seolah-olah cawan itu ditaruh di atas api panas. Ba Mou Lama menyerahkan cawan yang araknya masih mendidih itu kepada. Ong Soh sambil berkata, Harap Owe Kau Cusudi menerima suguhan arak selamat datang ini Ong Soh membungkuk dan tersenyum, menerima cawan itu sambil berkata, terlebih dahulu dia mengerahkan sinkangnya, terima kasih, lociampu dan ketika dia menuangkan arak dari cawan itu, ternyata arak itu masuk ke dalam mulutnya dalam keadaan membeku seperti telah berubah menjadi sekepal salju. Padahal tadi arak itu seperti mendidih karena panas, dan kini berubah menjadi dingin seperti es. Melihat ini, semua orang tertegun kagum, dan Ba Mou Lama juga mengangguk-angguk memandang dengan kagum. Kemudian kakek ini menuangkan arak ke dalam cawan Bu Siow Kim sambil berkata, kalau Pim Cheng tidak salah lihat, To Anil pernah menjadi imb yang kau cu, bukan? Benar, itu dahulu, lociampu wal, sekarang aku lelah menjadi pembantu au kau cu, bersama-sama membangun kembali bengkau yang berantakan dan kami berhasil jawab Bu Siow Kim dengan senyum tenang. Bagus, kami girang mendengar itu To Anil. Silakan menerima ucapan selamat datang dengan secawan arak ini. Dia menyerahkan arak dalam cawan itu, akan tetapi kakek ini menuangkan arak terlalu penuh sampai lebih tinggi dari bibir cawan, akan tetapi anehnya, arak itu tidak sampai luber, tidak tumpah, melainkan melengkung di atas bibir cawan, bergoyang-goyang seperti tertahan sesuatu. Inilah akibat pengerahan sinkang yang amat kuat. Semua orang memandang dengan tegang, karena kalau cawan itu diterima oleh tangan yang kurang kuat, tentu araknya akan tumpah dan menyiram lengan pemegang cawan. Orang yang menghadapi penawaran arak macam ini harus memiliki tenaga sinkang kuat, kalau tidak dia dihadapkan dengan hal yang amat menyulitkan dirinya. Menolak jelas tidak mungkin karena menolak pemberian selamat datang berarti tidak bersahabat, dan menerima pun tentu akan menderita rasa malu kalau arak itu menyiram lengan dan baju. Akan tetapi wanita cantik itu sambil tersenyum tenang mengulurkan tangan menerima cawan itu sambil mengerahkan sinkangnya. Dengan tenaga Tianlui Sin Chi yang tentu saja mudah bagi Bu Xiao Kim untuk menahan arak itu dalam cawan agar tidak sampai tumpah, kemudian dia membawa cawan itu ke mulutnya, menuangkan cawan dan arak itu tetap tidak mau tumpah biarpun cawan sudah dimiringkannya. Wanita ini lalu menggunakan bibirnya, menyentuh arak yang seperti membeku itu, dan mencucupnya seperti orang mencium sehingga semua orang melihat bibir yang menggairahkan itu bergerak dan mencucup-cucup dan akhirnya arak itu pun habis diminumnya. Melihat ini, semua orang berbisik-bisik memuji dan M.O. lama menjurah kepada mereka berdua. Jiwi ternyata memiliki sinkang yang boleh juga, membuat Pin Cheng merasa kagum mereka duduk kembali dan tiba-tiba An Hun Kiong bangkit berdiri, memberi hormat kepada Ong Sa dan berkata, Harap Ong Kau Chu suka memaafkan kami semua. Bukan sekali-kali kami tidak percaya akan kelihayaan Kau Chu, akan tetapi harus dimengerti bahwa persekutuan kita adalah suatu usaha yang amat penting dan membutuhkan bantuan orang-orang yang berilmu tinggi. Oleh karena itu, mengingat bahwa Mendi yang ketua-ketua dari Beng Kau adalah orang-orang berilmu, maka kami tentu tidak akan merasa tenang sebelum Kau Chu memperlihatkan bahwa Kau Chu sedikitnya tidak kalah pandai kalau dibandingkan dengan mereka, Ong Sa mengerutkan alisnya, diam dan merasa mendongkol juga. Setelah tiga kali diuji, masih saja mereka ini tidak percaya kepada dia dan Siow Kim. Akan tetapi dia mengangguk dan tersenyum, lalu berkata, kami siap untuk menghadapi ujian, silakan siapa yang hendak menguji kami, Ang Hun Kiong memandang kepada gurunya. Biarpun dia itu murid, namun dia dianggap sebagai seorang pemimpin bangsa hitam, maka gurunya sendiri menghormati murid ini dan melihat pandang mata muridnya, Tai Lek Hoat Ong lalu bangkit berdiri dan berjalan ke tengah ruangan kosong yang memang telah disediakan untuk menguji kepandayan para tamu itu. Yang terpenting adalah kepandayan Kau Chu, maka saya mempersilahkan Kau Chu untuk bermain-main sebentar denganku, kata Tai Lek Hoat Ong sambil menjurah ke arah Ong Sa. Ong Sa kersenyum, bangkit berdiri dan menjurah kepada semua orang. Maafkan saya, kemudian dia meninggalkan kursinya dan menghampiri Tai Lek Hoat Ong. Saya merasa mendapat kehormatan besar kali boleh berkenalan dengan ilmu yang tinggi dari Hoat Ong katanya sambil menjurah. Mari kita main-main sebentar dan jangan sungkan-sungkan, Kau Chu kata Tai Lek Hoat Ong sambil memasang kuda-kuda. Silakan, Hoat Ong jawab Ong Sa yang masih berdiri biasa saja seolah-olah dia tidak memandang sebelah mata. Kepada pengujinya, Dia tahu bahwa menurut julukannya, Tentu kakek raksasa botak ini memiliki tenaga yang besar sekali, Namun dia tidak merasa jerih karena tenaga besar bukan merupakan hal yang amat menentukan bagi pertandingan ilmu silat. Mulailah Tai Lek Hoat Ong menyerang dan benar seperti dugaan Ong Sa. Pukulan kakek ini mengandung tenaga besar sehingga terdengar anginnya bersiutan. Namun, dengan lincah dan mudahnya Ong Sa mengelap dari beberapa pukulan yang datang berantai itu. Dari gerakan kakek ini saja Ong Sa sudah dapat mengukur ketinggian tingkat lawan dan kalau dia menghendaki, Dalam waktu belasan jurus saja dia pasti akan dapat merobohkannya. Akan tetapi Ong Sa adalah seorang yang amat cerdik dan ini dia tidak mau tergesa-gesa mencapai kemenangan. Pertama, hal itu tentu akan membuat hati kakek hitam ini tidak senang dan merasa terhina sehingga amatlah merugikan dalam hubungan persekutuan mereka. Kedua, kalau dia terlalui memamerkan kepandayan tentu tokoh-tokoh lain itu akan curiga dan jerih kepadanya, menganggapnya berbahaya. Maka dia tidak boleh memperlihatkan kepandayanya melebih tingkat bahemo ulama yang merupakan orang terpandai di situ sehingga dia tidak akan ditakuti dan dicurigai. Mulailah Ong Sa balas menyerang, akan tetapi dia hanya mengeluarkan sebagian saja tenaganya sehingga setiap kali mereka saling mengadu lengan, keduanya terdorong ke belakang seolah-olah tenaga mereka berimbang. Juga Ong Sa tidak mengeluarkan jurus-jurus yang ampuk, hanya membalas sekedarnya untuk mengimbangi kepandayan kakek hitam itu. Namun, hal ini saja sudah membuat semua orang di situ tertegun dan kagum sekali. Ternyata kau cuh bengkau yang baru itu mampu menandingi Tai Lek Hoat Ong sampai hampir seratus jurus. Cukup, kau cuh benar-benar lihai sekali. Akhirnya Tai Lek Hoat Ong meloncat mundur, mukanya penuh keringat dan napasnya agak terengah sedangkan Ong Sa sama sekali tidak kelihatan lelah. Di sinilah Ong Sa mencari kemenangan, kemenangan tipis dengan bukti bahwa kalau lawan yang tak dapat dirobohkannya itu kecapaian, dia sama sekali tidak. Ba'emo ulama berdiri dan bertepuk tangan memuji. Girang hatinya bahwa dia memperoleh sekutu yang begini pandai, bahkan lebih tangguh daripada Tai Lek Hoat Ong. Hidangan dikeluarkan dan mereka lalu makan minum dengan gembira setelah dengan resmi Ong Sa dan Bu Siow Kim diterima menjadi sekutu mereka. Setelah selesai makan, sisa hidangan disingkirkan, meja dibersihkan, dan kini tokoh-tokoh lain mengundurkan diri, meninggalkan dua orang tamu itu bersama empat orang tokoh dari Godi dan Hitan. Kini mereka hanya berenam saja, dari tiga golongan dan masing-masing diwakili dua orang. Maka perundingan yang amat penting pun dimulailah dan mendengar apa yang dibicarakan di situ, diam-diam Maung Sa dan Bu Siow Kim terkejut bukan main, akan tetapi juga girang bahwa mereka memperoleh kesempatan dalam suatu gerakan yang amat besar dan hebat. Pertama-tama kami ingin mengetahui sampai di mana pengertian Bengkau Ju tentang persekutuan ini. Kita bersama, bangsa Tibet, Hitan dan perkumpulan Bengkau, telah bersekutu sejak lama. Tahukah Kau Ju, sebagai Kau Ju yang baru, untuk keperluan apakah persekutuan ini tanya An Hun Kiong sambil memandang tajam kepada dua orang tamu itu. Sebelumnya Aung Se sudah mencari keterangan dari para anak buah Bengkau, maka menghadapi pertanyaan ini dia tidak menjadi gugup. Perlukah Han Si Chu bertanya lagi tentang itu? Kita bersama mempunyai satu tujuan, yaitu menentang pemerintah Kaisar Tong Tiau jawabnya tenang. Syukurlah kalau Kau Ju sudah yakin akan hal itu. Nah, sekarang hendaknya Kau Ju dan To An Yo ketahui bahwa usaha kita sudah mencapai kemajuan hebat sehingga saat-saat penyerbuan ke kota raja telah kita persiapkan berita ini amat mengejutkan hati Aung Se dan Bus Yau Kim karena memang sama sekali tidak pernah mereka sangka akan tetapi keduanya dapat menekan perasaan dan hanya memandang kepada orang Hitan Sian itu dengan heran. Tapi, untuk itu kita membutuhkan bala tentara yang amat kuat dan bantuan dari dalam, karena penjagaan tentu kuat sekali kata Aung Se. An Hun Kiong mengangguk-angguk. Kami sudah memikirkan hal itu dan kami sudah mempunyai sekutu yang amat baik di dalam istana sendiri. Tahukah Kau Ju siapa pemilik gedung di mana kita sekarang mengadakan pertemuan dengan sejujurnya Aung Se mengjeleng kepala? Gedung ini adalah milik sekutu kita, yaitu Tio Taikam yang amat berkuasa di dalam isana dan merupakan orang kepercayaan Kaisar Ah, sungguh bagus sekali kalau begitu seru Aung Se dengan girang sekali. An Hun Kiong lalu menceritakan panjang lebar tentang semua siasat yang telah direncanakan kepada Aung Se dan Sia O Kim. Ternyata secara diam-diam sihak Tibet dan hitam ini telah mengadakan hubungan dengan Tio Taikam yang diam-diam tak pernah menghentikan ambisinya yang melangit. Pasukan-pasukan yang kuat dari Tibet dibantu oleh anak buah An Hun Kiong, yaitu orang-orang hitam dan bekas anak buah pemberontak An Lusan, telah siap di luar tapal batas utara dan barat, menanti saat baik untuk melakukan penyerbuan. Saat baik ini ditentukan oleh Tio Taikam yang lebih mengetahui dan menguasai keadaan di dalam kota raja. Tio Taikam dengan cerdiknya telah menasihati Kaisar agar kekuatan tentara dipusatkan pada sepanjang pantai timur di mana sering mengalami gangguan bajak-bajak Jepang dan orang-orang asingi lain, bahkan kekuatan penjagaan di utara dan barat yang oleh Tio Taikam dikatakan membuang tenaga sia-sia karena dari sana tidak ada ancaman bahaya itu, kini ditarik ke timur dan selatan sehingga penjagaan di utara dan barat amat lemahnya. Para panglima perang yang dipercaya juga diharuskan memimpin operasi di pantai itu. Kemudian, Tio Taikam masih menganjurkan agar pasukan-pasukan pengawal dan penjaga keamanan di kota raja sebagian besar dikerahkan untuk membuat pembersihan terhadap pemberontak-pemberontak seperti Im Yang Kau, Beng Kau, Pek Lian Kau dan yang lain-lain, menyusup ke dusun-dusun dan ke gunung-gunung di selatan. Nah, sekarang kita tinggal menanti saat baik itu, menanti tanda dari Tio Taikam yang kita tunggu malam hari ini. Kalau sudah tiba saatnya, maka pasukan-pasukan kita akan menyerbu dan langsung menyerang dan menduduki kota raja dan kaisar. Tentu ada penjagaan amat kuat untuk melindungi kaisar, akan diusahakan oleh Tio Taikam agar pada saat itu kaisar juga keluar dari istana, entah bagaimana caranya terserah Tio Taikam yang lebih mengetahui keadaan di sana bagus sekali. Kami akan mengerahkan anak buah kami untuk membantu penyerbuan itu kata Osa sambil menggosok-gosok kedua tangannya karena dia membayangkan keuntungan besar yang hebat kalau usaha besar itu berhasil. Dia tentu akan berjasa dan memperoleh kedudukan, setidaknya dia akan dapat menguasai bengkau seluruhnya, dan tentu dia akan dapat memperoleh banyak hadiah, belum dari hasil penyitaan-penyitaan dan perampokan-perampokan dalam penyerbuan itu. Di kota raja merupakan gudang kekayaan yang berlimpahan. Kekuatan pasukan kami sudah cukup, tiba-tiba Ba'emau Lama berkata, yang dipentingkan adalah bala bantuan yang membobolkan pintu gerbang dari dalam. Dan itulah tugasmu, kau cu. Kalau saatnya tiba, engkau dan anak buahmu harus sudah menyelundup ke dalam kota raja, dan pada saat penyerbuan, engkau harus memimpin anak buahmu untuk menyerang para penjaga pintu gerbang dan membuka pintu gerbang agar memudahkan penyerbuan kami. Jasamu akan besar sekali kalau berhasil, kau cu, Osa mengangguk-angguk girang dan mereka lalu bercakap-cakap sampai malam tiba tentang usaha besar yang direncanakan itu. Setelah hari gelap, muncullah dua orang yang berpakaian sebagai perwira dan mereka ini adalah utusan pribadi dari Tio Taikam. Mereka membawa surat dari Tio Taikam dan setelah membaca surat itu, Ba'emau Lama lalu cepat berunding dengan Anhun Kiong dan orang Sian ini yang secara pribadi mengadakan hubungan dengan Tio Taikam, lalu menulis surat balasan dan diberikannya kepada dua orang yang dijamu oleh para pelayan itu. Dua orang itu lalu meninggalkan tempat itu membawa surat balasan. Saudara semua, kata Anhun Kiong dengan wajah berseri dan matu bersinar-sinar. Yang telah lama kita tunggu-tunggu Kiwi Dataglah. Saat untuk menyerbu kota raja sudah tiba dan mari kita hancurkan kota raja memang orang Sian ini bersemangat sekali untuk melanjutkan perjuangan pamannya, An Lusan, yang hanya berhasil untuk waktu singkat itu, dan kini dengan penuh kegembiraan dia sudah membayangkan betapa usahanya akan lebih berhasil daripada pamannya. Dia lalu menceritakan semua yang hadir tentang isi surat Tio Taikam. Tio, Taikam telah berhasil memujuk Kaisar untuk berangkat, melakukan pesiar perburuannya di hutan-hutan sebelah selatan, ditemani oleh para panglima pilihan dan pengawal-pengawal yang kuat. Dengan demikian, istana menjadi kosong dan dalam keadaan seperti itu, Tio Taijinlah yang berkuasa dan dia yang akan mengatur penjagaan dan sebagainya. Hari telah ditetapkan, dan seminggu lagi penyerbuan dilakukan. Ongu Kau Chu harapkah siap dan dalam waktu itu, agar sernua anak buahmu sudah dapat menyelundup ke dalam kota raja. Apakah engkau perlu biaya? Atau senjata Ousak tidak mau merendahkan nama perkumpulannya dan dia menggeleng? Kami sudah mempunyai cukup senjata dan biaya, An Si Chu, harap jangan khawatir. Kami akan sudah siap di kota raja jika saatnya tiba. Akan tetapi apa isyaratnya untuk kami turun tangan menyerbu penjagaan pintu gerbang? Dan pintu gerbang yang mana? Pintu gerbang yang di utara dan barat, dan saatnya adalah apabila sudah terjadi pertempuran di luar tembok kota raja. Akan ada matu-matu kami yang menghubungi kauju di kota raja. Mereka lalu berunding semalam suntuk dan baru pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka semua pergi, berpencar untuk melaksanakan tugas masing-masing, M.O. Ulama sudah mengiring utusan yang malam tadi dengan berkuda cepat sekali sudah menyampaikan berita kepada para komandan pasukannya di tapal batas sebelah barat. Langit penuh mendung, seolah-olah ikut prihatin menyaksikan ancaman yang berada di atas kota raja, dan terutama malah petaka yang mengancam rakyat yang akan dilanda oleh peperangan itu. Perang pergi dan datang, digerakkan oleh sekelompok manusia yang berambisi untuk mencapai kemuliaan dan kedudukan melalui kemenangan, melalui banjir darah lawan, tentu saja dengan dalih, perjuangan nyemi rakyat dan sebagainya lagi. Perang tetap perang, bunuh-membunuh, perbuatan paling terkutuk dari manusia, baik perang itu ditujukan dengan nama apapun juga sepekan kemudian gegerlah para penduduk di sebelah barat dan utara kota raja yang dilanda perang. Pasukan-pasukan liar bangsa Tibet, dibantu oleh orang-orang hitam, menyerbu dan para penjaga tapal batas yang hanya tinggal sedikit dan lemah itu, dengan sia, sia berusaha melawan musuh yang terlalu banyak, bala tentara Tibet bagaikan air bah yang datang menyerang, tak dapat dibendung lagi. Dusun-dusun dan kota-kota diduduki, diserbu, dibakar, dirampok. Seperti biasa dalam setiap perang, terjadilah hal-hal yang amat keji, seperti manusia-manusia telah berubah menjadi iblis sendiri, liar dan buas melebih binatang apapun juga, terjadi pembunuhan semena-mena, anak-anak dan wanita dan orang-orang tua dibunuh hanya untuk melampiaskan naksu membunuh yang keji. Rumah-rumah dibakar setelah isinya yang berharga dirampok habis-habisan, wanita-wanita muda diperkosa dulu sebelum akhirnya dibunuh pula. Gelak tawa seperti iblis di antara jerit-jerit tangis dan jalan yang dilalui bala tentara Tibet ini bergelimangan darah, tapak, tapak kaki mereka meninggalkan jejak berdarah. Kota Raja geger gegap gempita. Sama sekali tidak pernah ada yang menyangka bahwa Kota Raja akan dapat digempur oleh pasukan-pasukan liar dari Tibet. Tadinya tidak pernah ada tanda-tanda akan datangnya penyerbuan ini dan tahu-tahu pasukan telah berada di luar Kota Raja. Penduduk menjadi geger, para penjaga menjadi panik karena memang penjagaan Kota Raja sudah banyak berkurang kekuatannya. Sebagian besar para pasukan ditarik ke selatan untuk membantu operasi pembersihan pemberontak, sebagian mengawal kaisar yang sedang. Berpasa memburu binatang di hutan, dan komandan-komandan banyak yang diganti selama kaisar pergi, sehingga keadaan menjat kacau, banyak perwira yang bersembunyi ketika musuh sudah mengancam Kota Raja. Sementara itu, dengan berpakaian menyamar sebagai pedagang, sebagai pengemis, dan sebagainya, Ousak dan Busyawki memimpin anak buah mereka yang jumlahnya lebih dari 300 orang itu memasuki Kota Raja. Sejak kemarin mereka memasuki Kota Raja dan menanti saat baik setelah mereka didihubungi oleh Metsu Metsu, Tibet yang mengabarkan bahwa pasukan Tibet sudah berada di tengah perjalanan, dan betapa istana kini telah dikuasai oleh orang-orangnya Tio Taikam sendiri. Mendengar ini, Ousak dan Siawki menjadi girang sekali. Ketika sudah terjadi pertempuran di luar Kota Raja, Ousak dan anak buahnya bersiap-siap. Seperti yang sudah diperhitungkan semula, pasukan Kota Raja yang lemah dan kalah banyak itu dipaksa mundur dan kocar kacir. Akhirnya pasukan Tibet mulai bertempur melawan penjaga-penjaga tembok Kota Raja dan mereka berusaha membobolkan pintu gerbang utara dan barat. Saat inilah yang dinanti-nanti oleh orang-orang Bengkau yang sudah dibagi dua, yang di barat dipimpin oleh Siawkim dan yang di utara dipimpin oleh Ousak sendiri. Dengan teriakan-teriakan dasyat, kurang lebih 150 orang di masing-masing pintu gerbang itu menyerang dengan hebat. Para prajurit yang sedang sibuk menghadapi penyerbuan dari luar dan yang berusaha mencegah orang-orang Tibet itu mendekati tembok, menjadi terkejut dan mereka itu tidak sempat memeladiri ketika diserang dari belakang sehingga banyaklah di antara mereka yang roboh. Dalam waktu tidak terlalu lama, Bu Siawkim dan Ousak berhasil membuka pintu gerbang itu dan bagaikan air bah membanjir, prajurit Tibet memasuki Kota Raja dan mulailah terjadi hal-hal yang amat mengerikan. Para prajurit Kota Raja dan orang-orang gagah yang membela keselamatan keluarga masing-masing melakukan perlawanan dan banyak pula orang-orang Tibet yang roboh binasa, akan tetapi karena jumlah mereka lebih banyak, apalagi karena Tio Taikam dan anak buahnya telah menguasai istana, maka mudah saja bagi para prajurit Tibet itu untuk masuk ke dalam istana dan menguasai istana. Orang-orang gagah yang mencoba untuk mencegah berhadapan dengan orang-orang lihai seperti M.O. Ulama, An Hun Kiong, Tai Lek Hoatong, Bu Siawkim, Ousak dan tokoh-tokoh lainnya yang berkepandaian tinggi sehingga banyaklah orang Kang Owi yang ikut tewas dalam peristiwa penyerbuan bala tentara Tibet di Kota Raja itu. Gederlah seluruh negeri ketika tersiar kabar bahwa Kota Raja diduduki oleh pasukan Tibet. Kaisar yang sedang berburu mendengar berita ini sampai jatuh pingsan. Cepat Kaisar diselamatkan ke Koracinsan dan di sini dijaga oleh pasukan yang kuat. Kaisar lalu memerintahkan untuk memanggil semua Panglimanya berkumpul. Para Panglima itu menerima perintah Kaisar untuk mengerahkan dan memanggil semua pasukan yang oleh Tio Taikam dikirim ke pantai timur dan ke selatan untuk melakukan operasi pembersihan dengan maksud mengosongkan Kota Raja itu dan memerintahkan pasukan-pasukan itu merebut kembali Kota Raja dari tangan pasukan-pasukan Tibet dan sekutunya. Gederlah keadaan seluruh negeri dengan terjadinya peristiwa pendudukan Kora Raja oleh pasukan Tibet yang tidak disangka-sangka ini, peristiwa yang terjadi pada tahun 763. Panglima Ong Gi sendiri sedang tidak berada di Kota Raja, dia merupakan seorang di antara para Panglima yang menerima tugas melakukan pembersihan di selatan. Dan kemana perginya tiga orang pendekar muda yaitu Tan Sian Lun, Cho A. Gim San, dan Gan Ailing? Setelah tiga orang muda ini saling jumpa dan mengambil keputusan untuk bekerja sama. Melanjutkan perjuangan orang-orang tua mereka, yaitu menentang pembesar-pembesar penindas rakyat dan menghadapi para pemberontak, mereka pertama-tama pergi ke An Kian untuk menemui Yap Ye Uteg dan keluarganya. Gan Beng Lian, istri Yap Ye Uteg, datayap Wancu, putrinya, merasa terharu bukan main dan keduanya bertangis, tangisan ketika bertemu kembali dengan Ling Ling. Dan Wancu juga girang sekali berjumpa dengan Sian Lun, sungguhpun dia merasa malu-malu, apalagi ketika digoda oleh Ling Ling yang mendengar dari bibinya akan keinginan keluarga itu untuk menarik Sian Lun menjadi suami Wancu. Baru sehari mereka berada di rumah keluarga Yap itu ketika mereka mendengar akan peristiwa hebat yang terjadi di Kota Raja. Ketika mereka mendengar berita itu, Kota Raja belum jatuh, akan tetapi pasukan-pasukan Tibet sudah menyerbu mendekati Kota Raja dan keadaan Kota Raja amat terancam bahaya. Bukan main kagetnya tiga orang muda ini dan mereka bergegas pamit dari keluarga Yap untuk pergi ke Kota Raja. Kami harus membantu pemerintah menghalau para penjahat Tibet itu kata Sian Lun, ketika mereka semua berkumpul di gedung Wai Iptai Jin, yang masih menjabat Bupati Tua di Kota Antian, karena disinilah mereka bisa memperoleh berita yang lebih lengkap. Akan tetapi, apa yang dapat dilakukan oleh tiga orang muda seperti kalian kata Bupati Tua Siap yang bijaksana itu. Bukan kami memandang rendah kepada kepandayan kalian, kami sudah tahu bahwa kalian bertiga adalah pendekar-pendekar muda yang berilmu tinggi. Akan tetapi, kalian bukanlah menghadapi kejahatan beberapa orang penjahat saja melainkan menghadapi ribuan, bahkan laksaan orang perajurit Tibet. Mereka itu hanya dapat dilawan oleh pasukan pula, dan kalau kalian bertindak ceroboh, tentu akan celaka. Terima kasih atas peringatan Tai Jin, kata Sian Lun, kami tentu akan melihat keadaan dan tidak bertindak ceroboh. Tiga orang muda perkasa itu lalu berpamit dan tak dapat ditahan lagi oleh keluarga Yap. Melihat mereka pergi dengan tergesa-gesa dan dengan penuh semangat itu, gambeng Lian menarik napas kagum. Ah, mereka bertiga itu mengingatkan aku akan kakakku dan dua orang adik seperguruannya. Tiga ekor naga sakti yang dulu itu kini agaknya telah muncul pula dengan kepandayan yang lebih hebat. Mudah-mudahan mereka tidak bernasib seburuk. Tiga ekor naga sakti yang pertama, suaminya, Yak Yewutek, hanya mengangguk-angguk, dan Yap Wancu yang merasa amat khawatir akan keselamatan Sian Lun, dan juga kecewa karena dia titik ingin membantu mereka bertiga. Namun dilarang oleh ayah bundanya mengingat bahwa tingkat kepandayanya masih jauh untuk dapat diandalkan menghadapi urusan penting dan besar itu, menunduk dengan prihatin. Akan tetapi, ibu, apakah kita hanya akan tinggal diam saja melihat negara di serbu bangsa Tibet yang diadap itu? Apakah kita tinggal berpeluk tangan saja menyaksikan tanah air bijajah darah itu bertanya penuh semangat dan perasaan marah? Tentu saja tidak, Wancu, kata ayahnya. Kita akan membantu pasukan pemerintah dan menjadi sukarelawan. Akan tetapi mengingat akan bahayanya melakukan penyelidikan sendiri ke kota raja yang sudah diduduki musuh. Tentu saja kita hanya dapat membantu serangan balasan dari pasukan kita, tidak seperti mereka bertiga itu yang dapat dan berani saja menyelunduk ke kota raja. Mengingat akan tingkat kepandayan mereka yang tinggi, Wancu merasa girang sekali dan seperti para orang Kango yang merasa marah mendengar betapa kota raja. Diduduki pasukan Tibet, ayah, ibu dan anak ini pun masuk menjadi sukarelawan dan membantu pasukan yang melakukan persiapan untuk melakukan serangan balasan menyerbu kota raja. Tentu saja penawaran tenaga para orang Kango yang memiliki kepandayan itu diterima dengan girang oleh Panglima-Panglima perang yang ditugaskan oleh kaisar dalam pengungsiannya untuk merebut kembali kota raja dan membasmi pasukan musuh yang berhasil menduduki kota raja. Di kota raja sendiri, terjadilah hal-hal mengerikan. Berbondong-bondong penduduk pergi meninggalkan kota raja, pergi mengungsi membawa harta benda dan juga anak-anak mereka terutama anak-anak perempuan yang sudah remaja puteri. Akan tetapi hanya sedikit yang dapat lolos karena sebelum sempat meninggalkan kota raja yang sudah dicengkeram pasukan musuh, mereka ini dihadang, barang-barang mereka dirampas dan setiap wanita muda tak peduli perawan atau sudah mempunyai suami tentu ditangkap dengan tuduhan matemata. Perampokan, perkosaan, dan pembunuhan terjadi setiap hari. Seperti biasa dalam keadaan kacau karena perang seperti itu, semua penjahat keluar dari sarangnya dan mempergunakan kesempatan itu untuk mencari keuntungan sebanyaknya dan untuk melampiaskan nafsu-nafsu mereka dengan lebih leluasa. Dalam keadaan perang, selalu muncul penjilat-penjilat, penjual bangsa, penghianat-penghianat. Di samping munculnya pula banyak pahlawan yang berjuang tanpa pamrih untuk keuntungan diri sendiri. Maka para penghuni kota raja mengalami penderitaan lahir batin yang hebat sekali, bukan hanya yang datang dari para pasukan Tibet dan Hittan dan sekutunya, melainkan juga dari para penjahat yang menunggangi keadaan kacau itu. Baemo ulama dan para pemimpin pasukan Tibet dan Hittan bukan tidak tahu akan perbuatan para anggauta pasukan mereka, akan tetapi atas perintah Baemo ulama, memang para komandan pasukan membiarkan saja semua perbuatan. Itu, karena Baemo ulama tahu bahwa hal ini merupakan sekedar hiburan yang memperbesar semangat dan kegembiraan anak buahnya. Selain itu, dia sendiri pun sibuk berbincang-bincang tentang kedudukan di kota raja, tentang rencana tindakan selanjutnya karena dia tahu bahwa sihak kerajaan Tong Tiau tidak mungkin akan tinggal diam saja. Mereka mengadakan perundingan dengan sekutu-sekutu mereka dan pesta perang diadakan di istana untuk merayakan kemenangan itu. Semua ini diatur oleh Tio Taikam. Pembesar inilah, yang sejak muda tidak pernah kehilangan ambisinya untuk mencari kesenangan yang lebih besar daripada yang telah dimilikinya, yang telah memungkinkan pasukan Tibet dan Hittan menyerbu dan berhasil menduduki kota raja. Memang demikianlah keadaan orang yang telah diperhamba oleh nafsu-nafsunya sendiri, nafsu keinginan untuk mengejar kesenangan duniawi. Pengejaran inilah yang menyesatkan kita, pengejaran ini merupakan bayang-bayang indah, jauh lebih indah daripada segala yang telah ada pada kita. Bayang-bayang ini tidak pernah lenyap, bahkan makin membesar terus sehingga setiap kali sesuatu yang dikejar itu telah terpegang, maka bayang-bayang ini masih terus menggoda dengan janji-janji yang lebih indah dan lebih menyenangkan lagi dan dengan demikian, segala sesuatu yang telah tercapai akan kehilangan artinya, kehilangan keindahannya, karena mati selalu disilaukan oleh bayang-bayang yang lebih kemilau itu. Sekali kita diperhamba oleh bayang-bayang yang kita kejar yang kita namakan cita-cita, ambisi, dan sebagainya, maka untuk selamanya kita akan diperbudak olehnya, kita terseret ke dalam arus keinginan yang tak kunjung habis. Segala sesuatu yang ada tidak nampak lagi, tidak indah lagi, tidak menyenangkan lagi karena yang dianggap paling menyenangkan adalah yang belum dicapai atau didapatkan itulah, si bayang-bayang itulah. Jelas bahwa pengejaran terhadap bayang-bayang yang dianggap paling menyenangkan, dianggap akan mendatangkan bahagia ini, merupakan awal dari serangkaian penderitaan hidup yang tiada habisnya. Karena itu, pertanyaan yang amat penting untuk kita renungkan adalah, mungkinkah kita hidup bebas dari bayang-bayang ini, bebas dari segala keinginan untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu yang tidak atau belum ada? Mungkinkah kita hidup tanpa mengejar sesuatu yang belum ada? Melainkan hidup sepenuhnya dengan apa yang ada? Baru saja terlaksana apa yang diciptakan oleh Tio Tai kamu untuk dapat menguasai istana, mulailah dia melihat keadaan-keadaan yang amat menggelisahkan dan amat membingungkan hatinya, yang sama sekali tidak indah seperti yang dibayang, bayangkan semula. Mulailah dia bingung melihat betapa pasukan-pasukan asing itu tidak saja merampok, membunuh, dan memperkosa penduduk kota raja, bahkan para pimpinan Tibet, hitam dan anak buah mereka itu agaknya mendesak agar putri-putri istana diserahkan kepada mereka. Biarpun dia telah mengkhianati kaisar, namun semua itu dilakukan demi untuk memenuhi ambisinya, untuk mencari dan memperebutkan kedudukan yang tertinugi baginya, akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa dia merasa benci bangsanya. Sama sekali tidak, dan tertutama sekali dia tidak ingin melihat putri-putri istana menjadi korban para orang asing yang telah menduduki kota raja ini. Semenjak kanak-kanak dia tinggal di dalam istana, maka dia merasa seperti telah menjadi keluarga istana, mana mungkin tidak menyerahkan para putri itu kepada para pimpinan bangsa liar. Dia tidak menghendaki putri-putri istana dihina, maka dia telah mengumpulkan para putri, termasuk keluarga kaisar, ke dalam harem dan dijaga oleh pasukan pengawal orang-orang Taikam yang memiliki kepandayan, dia tidak memperkenankan siapapun juga memasuki daerah ini. Kalau Tio Taikam sudah bersekutu dengan orang-orang Tibet dan Hitan, hal ini dilakukan bukan karena dia suka kepada bangsa-bangsa yang dianggapnya liar ini, melainkan karena dia membutuhkan tenaga bantuan mereka untuk mencapai cita-citanya, yaitu merebut kekuasaan tertinggi di istana. Dia sama sekali tidak bermaksud tunduk kepada mereka. Menghadapi desakan para pimpinan orang liar itu yang menghendaki agar para putri diserahkan kepada mereka, Tio Taikam lalu menggunakan akal, yaitu dia memaksa para dayang yang rata-rata masih muda dan cantik-cantik di istana, untuk mewakili para putri itu melayani para pimpinan orang Tibet dan Hitan. Sungguh patut dikasihani para dayang ini. Mereka itu sebagian besar adalah perawan-perawan yang masih muda, cantik dan pandai. Kini mereka seperti sekumpulan domba-domba yang lemah digiring memasuki kandang di mana menanti segerombolan serigala yang khas darah. Mereka tidak berani menolak atau membantah karena maklum bahwa hal itu percuma saja, bahkan nasib mereka akan menjadi makin buruk. Ada beberapa orang dayang yang berani menolak, dan mereka ini malah dipaksa dan diserahkan kepada para anak buah rendahan dan mereka menderita nasib yang amat mengerikan, diperkosa oleh banyak sekali orang yang buah sampai mereka rewas dalam waktu beberapa hari saja. Jauh lebih baik diberikan kepada para pimpinan pasukan musuh, karena dengan demikian mereka dikuasai oleh satu orang saja. Karena inilah maka para dayang itu terpaksa menyerahkan diri kepada siapa mereka diserahkan oleh Tio Taekam, dan memaksa senyum di balik air mati mereka. Kalau menghadapi para pimpinan orang Tibet bagi Tio Taekam masih mudah dan dia dapat memuaskan hati mereka dengan penyuguhan dayang-dayang muda cantik sebagai pengganti para putri istana, tidak demikian ketika dia menghadapi tuntutan Ahun Kiong. Orang ini yang merasa sebagai keponakan mendiam pemberontakan Lusan yang juga sudah pernah berhasil merampas tahta kerajaan, dan merasa bahwa dia berdarah bangsawan, maka Ahun Kiong menjadi penasaran dan marah ketika dia hendak disegui seorang dayang pilihan. Dia merasa direndahkan dan dia menuntut agar seorang putri istana diserahkan kepadanya. Yang bingunglah Tio Taekam. Akan tetapi, pembesar yang cerdik ini segera teringat akan seorang wanita, Cis Yang Bue. Ya, siapa lagi yang dapat menolongnya kecuali gadis itu. Gadis itu biarpun tidak sepenuhnya berdarah bangsawan, namun tidak ada bedanya dengan putri istana, baik mengenai kecantikan jam maupun kepandayan dan tata susila istana. Maka dia cepat menyuruh panggil wanita ini dari gedung Panglima Baru yang kini belum juga kembali ke kota raja semenjak diberi tugas membahasni perkumpulan pekelian kau itu. Dengan wajah agak pucat karena khawatir Cis Yang Bue datang memenuhi panggilan Taekam ini. Dia merasa tidak enak dan gelisah sekali. Semenjak terjadi keributan, dia selalu bersembunyi di dalam kamar dan merasa khawatir sekali karena majikannya atau pria yang dikasihnya, Tan Sian Lun, belum juga pulang. Untung baginya bahwa rumah itu tidak diganggu oleh para penyerbu, karena Tan Sian Lun dianggap sebagai seorang di antara anak buah Tio Taekam dan gedung ini dijaga oleh anak buah Tio Taekam. Ketika melihat gadis cantik itu berlutut di depannya dengan wajah pucat dan tubuh agak gemetar, Tio Taekam cepat berkata, Ah, baik sekali engkau datang, Cis Yang Bue. Sekaranglah saatnya engkau membalas segala budi yang selama ini kulimpahkan kepadamu. Aku berada dalam kesulitan besar dan hanya engkau lah ang akan dapat menolongku. Si Yang Bue mengerutkan alisnya. Orang macam pembesar ini bagaimana bisa berada dalam kesulitan, pikirnya. Begitu mendengar bahwa Tio Taekam berhianat dan bersekutu dengan orang-orang Tibet yang menyerbu dan menduduki. Kota Raja, kebencian dalam hati Si Yang Bue terhadap pembesar kebiri ini makin mendalam. Tai Jin, bagaimana mungkin seorang seperti saya ini dapat menolong Tai Jin? Tanyanya dengan suara gemetar dan jantungnya berdebar penuh kekhawatiran dan ketegangan. Si Yang Bue yang manis, yang baik budi, sekali ini tanpa pertolonganmu, aku akan celaka. Bahkan seluruh keluarga Kaisar akan celaka. Tahan, seolah-olah engkau memperdulikan nasib keluarga Kaisar, pikir Si Yang Bue. Justru pengkhianatan mulah yang mencelakakan Kaisar dan sekeluarganya. Tai Jin, apakah yang dapat saya lakukan? Tanyanya karena dia ingin segera mendengar apa yang dikehendaki oleh manusia yang berhati palsu ini. Si Yang Bue, An Si Chu, yaitu An Hun Kiong pemimpin orang-orang hitam itu, dia menghendaki seorang putri istana. Aku tidak dapat menolaknya, dan satu-satunya jalan bagiku hanya mengharapkan pertolonganmu. Engkau seoranglah yang pantas untuk mewakili dan menyamar sebagai putri istana, dan melayaninya. Seketika pucatlah wajah cantik dari Si Yang Bue, ketika dia mendengar ucapan pembesar yang berperut gendut dan bersikap kewanita-wanitaan itu. Matanya terbelalak memandang wajah Taekam itu dan sejenak dia tidak mampu mengeluarkan suara karena rasa takut dan ngeri seperti mencekik lehernya dari dalam. Tapi, tapi, tidak ada tapi, Si Yang Bue. E. Ingat, kita harus membela negara, harus menyelamatkan keluarga istana. Kalau enekau menolak, berarti keluarga istana terancam bahaya dan engkau sendiri pun akhirnya tidak akan dapat menyelamatkan diri. Sebaliknya, kalau engkau menerima dengan sukarela, bukan hanya engkau berjasa terhadap istana, terhadap negara. Terhadap aku, akan tetapi juga engkau akan hidup terhormat dan mulia karena An Si Chu adalah seorang yang berpengaruh dan berkedudukan tinggi ingin Si Yang Bue memaki dan mengingatkan bahwa orang macam Tio Taekam tidak patut berbicara tentang membela negara. Seorang pengkhianat seperti pembesar ini dapat membujuk orang lain untuk berkorban demi keselamatan keluarga Kaisar. Sungguh tidak tahu malu sekali dan bermuka tebal. Akan tetapi dia tahu bahwa dibalik kemanisan sikap dan kata-kata ini, Tio Taekam mengancam dan pembesar ini mempunyai kekuasaan mutlak atas dirinya, apalagi karena sampai sekarang Tan Si Yang Kun yang merupakan satu-satunya orang yang dapat dipercaya dan diharapkan untuk menolongnya, belum juga pulang. Tapi, Tai Jin, saya, saya tidak mungkin melakukan itu, harap Tai Jin ingat bahwa saya, saya bukan gadis lagi, saya adalah istri Tan Si Yang Kun, Si Yang Bue berkata dengan suara terputus, putus, mengharapkan Tio Tai Jin akan membatalkan niatnya itu mengingat bahwa dia bukan gadis lagi, dan juga mengharapkan agar pembesar ini akan jerih mengingat kepada Tan Si Yang Kun yang lihai. Akan tetapi, hatinya menjadi semakin kecut dan gelisah ketika dia melihat pembesar gendut itu tertawa bergelap mendengar ucapannya, Hahaha, Si Yang Bue, apakah engkau kira aku begitu bodoh sehingga tidak tahu bahwa sampai saat ini engkau masih seorang gadis tiada bedanya seperti dahulu sebelum engkau diserahkan kepada Tan Si Yang Kun oleh Kaisar? Engkau belum pernah disentuh oleh Tan Si Yang Kun. Engkau tidur terpisah dari Tan Si Yang Kun, semenjak engkau memasuki gedungnya sampai sekarang. Tidak perlu engkau membohongi aku Si Yang Bue terkejut bukan Ming. Tahulah diakini bahwa di dalam rumah Tan Si Yang Kun tentu terdapat metu-meta, dan bukan tidak boleh jadi bahwa seorang di antara para pelayan. Itu adalah metu-meta pembesar ini. Dia tidak mampu membantah dan hatinya terasa makin gelisah. Akan tetapi karena dia didesak dan tidak melihat jalan keluar untuk melarikan diri lagi, dia lalu menangis dan dengan nekat dia lalu berkata, Tidak Tai Jin. Saya tidak mau, dan kalau saya dipaksa, saya akan membunuh diri. Saya adalah milik Tan Si Yang Kun, dan sampai mati saya akan setia kepadanya marahlah Tio Tai Kam. Hem, Si Yang Bue, lupakah engkau kepada siapa engkau bicara? Kalau tidak ada aku, apakah kau kira engkau akan bisa menjadi seorang seperti sekarang ini? Aku telah mengangkat derajatmu, mendidikmu dan memeliharamu, kemudian mengangkatmu sampai engkau menjadi dayang kaisar dan bahkan terpilih dan hampir menjadi selir kaisar, kemudian atas ujukanku pula engkau diserahkan kepada Tan Si Yang Kun oleh kaisar, dan sekarang engkau berani bicara seperti ini kepada ku Si Yang Bue menangis dan menyentuh lantai dengan dahinya. Ampun, Tai Jin, akan tetapi, saya mencintatan, Si Yang Kun, dan ia, saya akan bersetia kepadanya sampai mati, perempuan bodoh. Engkau ditampik olehnya dan engkau masih ingin bersetia sampai mati. Engkau mencintanya padahal dia tidak cinta kepadamu. Apakah engkau akan menyianyikan dirimu, kecantikanmu dan kemudahanmu? Si Yang Bue, kini kesempatan baik terbuka bagimu, kerajaan Tong Tiao telah jatuh dan An Si Chu adalah seorang yang tinggi kedudukannya. Siapa tahu engkau akan menjadi seorang yang paling tinggi kedudukanmu, kelak. Buanglah segala sikap kekanakan-kanakanmu itu dan pergunakan kesempatan ini akan tetapi Si Yang Bue yang masih berlutut itu menangis sampai mengguguk sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak uhuhuh, tidak. Melihat bahwa bujukan-bujukannya tidak berhasil dan bahwa mempergunakan paksaan amat tidak baik karena tentu An Hun Kiong tidak akan merasa senang menerima seorang wanita yang dipaksa, apalagi mungkin saja Si Yang Bue akan benar-benar membunuh diri, maka pembesar yang cerdik itu lalu merobah siasat. Dia tahu bahwa gadis ini jatuh cinta kepada Tan Si Yang Lun, biarpun pemuda itu tidak pernah menjamahnya, maka dia hendak menggunakan kelemahan ini untuk memaksanya, baiklah. Engkau hendak bersetia sampai mati. Engkau hendak membunuh diri kalau dipaksa melayani An Si Chu? Hem, tidak semudah dan senak itu, Si Yang Bue. Sebelum engkau mati, engkau akan lebih dulu melihat Tan Si Yang Kun ku suruh tangkap dan ku suruh siksa di hadapanmu sampai mati. Tiba-tiba suara sesenggukan itu terhenti seketika dan wajah yang pucat dan nasah air matu itu diangkat, memandang kepada wajah Tio Tai Kam dengan matel, terbelalak, kepalanya digoyang-goyang dan bibirnya yang gemetar itu berkata lirih, Tidak, jangan, jangan Tai Jin, ah, jangan bunuh dia, hal itu sepenuhnya berada dalam telapak tanganmu sendiri. Si Yang Bue, jangan engkau minta kepadaku karena engkau lah yang menentukan apakah Tan Si Yang Kun akan mati atau hidup. Kalau engkau mau menyerahkan diri secara sukarlah kepada An Si Chu, berarti Tan Si Yang Kun selamat, Bahkan aku sendiri yang akan melindunginya kalau dia kembali ke kota raja akan tetapi kalau engkau menolak saya terima, ah, apapun akan saya lakukan demi keselamatannya, dan gadis itu menangis terseduh, seduh, menutupi mukanya dan hatinya menjeritkan nama Sian Lunnah, Itu baru benar dan baik. Si Yang Bue, engkau mengorbankan diri demi negara dan rajaan. Pula, engkau akan dihormati, dimuliakan dan dicinta, maka hal itu sama. Sekali bukan pengorbanan diri, engkau malah akan hidup beruntung dan mulia persetan dengan negara dan kerajaan dan Tio Tai Kam. Demikian hati gadis itu memaki. Dia mengorbankan diri demi keselamatan Tan Si Yang Lun, itu saja. Andai kata tidak untuk pemuda itu, biar dia diangkat menjadi permaisuri sekalipun, dia tidak akan sudi. Nah, engkau berkemaslah dan rias dirimu baik-baik dan secantik-cantiknya. Ingat, engkau akan kuserahkan kepada An Si Chu bukan sebagai seorang dayang istana, bukan pula sebagai dayang dari Tan Si Yang Kun, melainkan sebagai seorang putri istana. Maka engkau harus mengenakan pakaian putri istana dan dibersikap sebagai putri istana. Sambil menangis, Si Yang Bue lalu mengundurkan diri dan terpaksa dia merias dirinya. Kemudian dia dibawa dalam sebuah joli, diantar ke istana, ke kamar An Hun Kiong. Dituntun ke kamar itu seperti seekor domba dituntun memasuki kandang harimau untuk menjadi mangsa harimau buas. Dan Si Yang Bue hanya bisa menangis ketika dia terpaksa menyerahkan dirinya kepada An Hun Kiong. Biarpun pria ini cukup gagah dan tampan, namun dia memejamkan matu dan membayangkan bahwa dia menyerahkan diri bukan kepada orang lain, melainkan kepada Si Yang Lun. Hanya secara demikianlah maka dia mampu menyerahkan dirinya dalam pelukan dan rayuan pria itu malam yang sunyi dan gelap, kota raja seperti kota mati semenjak pasukan Tibet dan hitam mendudukinya sepekan yang lalu. Selain banyak penduduk kota raja yang melarikan diri mengungsi ke selatan, yang masih tinggal di dalam kota raja tidak berani keluar rumah, apalagi di malam hari. Bahkan rumah-rumah yang biasanya kalau malam diberi lampu, gantung di depannya, kini gelap sama sekali. Hal ini tentu saja menambah gelap jalan-jalan raya dan menambah sunyi menyeramkan malam itu. Di sana-sini terdengar ratap tangis dari keluarga yang kehilangan anak gadisnya, kehilangan suami, kehilangan harta. Namun ratap tangis itu ditahan-tahan, karena di samping kedukaan yang besar itu terdapat pula rasa takut kalau-kalau mereka akan tertimpa malapetaka lebih hebat lagi daripada sekedar kehilangan itu, yaitu malapetaka yang berupa maut. Yang nampak di jalan-jalan hanyalah para prajurit Tibet yang mabok-mabokan, ada pula beberapa orang penduduk kota raja yang sudah berbaik dengan mereka ini, bahkan mempergunakan kesempatan itu untuk mengeruk keuntungan dari persahabatan ini, dengan jalan menjilat-jilat. Dalam keadaan kacau, makin banyak bermunculan orang-orang seperti ini. Mereka ini sudah kehilangan rasa malunya, bahkan mereka itu berjalan di samping prajurit-prajurit Tibet dengan dada dibusungkan, seolah-olah pengkhianatan dan penjilatan mereka itu merupakan suatu keberanian yang patut dibanggakan. Mereka ini bahkan lebih ganas daripada para prajurit musuh itu sendiri. Mereka menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan lahir dan batin, menjadi petunjuk bagi para prajurit yang berpesta pora itu untuk menunjukkan di mana para prajurit itu bisa mendapatkan gadis-gadis muda dan cantik. Tentu saja mereka sendiri pun mendapatkan bagian orang-orang seperti ini tinggal mendatangi sebuah keluarga yang sudah setengah mati. Ketakutan itu, mengancam akan melaporkan mereka sebagai matu-matu kalau tidak mau menyerahkan anak gadisnya, atau sejumlah uang atau perhiasan, kepada orang-orang yang mempergunakan kesempatan untuk melampiaskan nafsu-nafsu jahat mereka itu. Peristiwa-peristiwa seperti itu bukanlah dongeng kosong belaka. Dapat dilihat terjadi di manapun di bagian dunia ini, dari zaman dahulu sampai sekarang di zaman born. Manusia telah begitu diperhamba oleh nafsu-nafsu keinginan mengejar kesenangan, dan di dalam pengejaran ini timbulah kekerasan-kekerasan dan kekejian-kekejian, tidak memperdulikan kesengsaraan orang lain, perasaan cinta kasih antar manusia lenyap sama sekali. Nafsu-nafsu keinginan menyesak di dalam dada dan menanti kesempatan. Maka begitu terdapat kesempatan, pecahlah semua bendungan dan nafsu-nafsu ini meraja lelah, menyeret manusia ke dalam segala perbuatan diadap yang amat keji. Hukum rimba selalu masih mencengkeram batin manusia, baik di zaman dahulu maupun di zaman sekarang ini. Siapa kuat dia menang dan siapa menang dia berkuasa, kemudian siapa berkuasa dia mesti benar. Demikianlah maka terjadi penindasan-penindasan, menggunakan hak kekuasaan untuk bersikap dan bertindak sewenang-wenang, menindas yang lemah dan tidak berdaya. Kenyataan seperti ini terjadi di mana-mana di seluruh dunia ini dan siapakah yang dapat menyangkal kebenarannya? Segala care yang ditempuh manusia telah mengalami kegagalan sama sekali. Tidak akan ada care apapun, tidak akan ada orang lain yang dapat merubah keadaan ini yang disebabkan oleh kita sendiri. Kita semua bertanggung jawab akan terciptanya peradaban dan kebudayaan yang bejat seperti ini. Kita semua yang harus menanggulangi, bukan dengan jalan merubah keadaan yang disebabkan oleh kita sendiri, bukan dengan care merubah orang lain, melainkan dengan satu-satunya care, yaitu adanya perubahan pada diri sendiri. Kita ini penyebab semua itu, penyebab kebencian, persaingan, permusuhan, iri hati, perbedaan suku dan bangsa, perang. Oleh karena itu, selama kita tidak berubah, maka keadaan yang menjadi akibat daripada sikap batin dan perbuatan kita itu tak mungkin dapat berubah pula. Perbahan diri sendiri hanya mungkin terjadi kalau kita mengenal diri sendiri, dan pengenalan diri sendiri, kepalsuan sendiri, kemunafikan sendiri, kekotoran sendiri, ini baru terlaksana kalau kita membuka mata, mengamati diri sendiri lahir batin setiap saat.